Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah, salam setelah, salam setelah Salam setelah hari CVS Sudor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVS Sudor Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman Kita akan rekomendasi Unit yang harganya cukup 1 jutaan Ya teman-teman, ini kita mulai ada Moser ODT32 yang pake skillshoot Moser ODT32 mengajin Dan juga ada FX Meroder Mantep banget ya teman-teman Sebelum kita bahas Satu persatu tentang spek-speknya Ya teman-teman, kita simak dulu Video ada test power Ya teman-teman, alias test FPS Ya, soalnya untuk Ketiga unit ini, udah ada Di video sebelumnya, ada Video test akurasinya, dari Efek Meroder, Moser ODT32 mengajin UQ Ultimate, terus juga Moser ODT32 LMAX, ini juga udah Semua kita test akurasinya Ya teman-teman, untuk Test FPS-nya, kemarin belum Langsung lanjut, kita Simak dulu video test FPS-nya Dan sebelum itu teman-teman Kita juga Akan memberi informasi Ya teman-teman, untuk Giveaway, kita mulai Kita mulai hari Senin kayaknya ya, itu Giveaway Mulai kita buat Ada harian, mingguan Sama bulanan, yang harian Nanti kalian bisa berkesempatan Mendapatkan pulsa gratis Video CVS Odor, silahkan di subscribe Dan juga tampilkan Komen terbaikmu Oke, seperti itu Terima kasih itu infonya dari CVS Odor Ramadhan berkah, saatnya kita Bagi-bagi hadiah Oke, kita mulai hari Senin, nanti kita undi Satu orang yang akan Mendapatkan yang harian ya teman-teman Yang harian, mendapatkan satu Pulsa gratis ya Nanti, kalau yang mingguan kita undi Setiap hari Jumat nanti ya Teman-teman, Jumat depan lagi Oke, nanti kalian bisa berkesempatan Membuatkan aksesoris Ada mulai tripod, bipod, atau teleskop Juga bisa Oke, seperti itu Oke, terima kasih Langsung saja kita simak video test FPS-nya Berikut ini Oke, teman-teman Ini dia Kita mau test FPS Dari ketiga unit ini Ada Moser LMAQ OD32 yang single shoot Ada Moser Uki Ultimate Yang pakai magazine Dan juga Meroder Fx Meroder Ya, teman-teman Mantep banget Ini rekomendasi Yang harganya mulai Satu jutaan Ya, teman-teman Ini yang Kita coba dulu Yang pakai Moser LMAQ OD32 Yang single shoot Ya, teman-teman Nah, ini Yang pakai Laras LMAQ Mantep banget Ini harganya Yang paling murah Meriah sekali ya, teman-teman Oke, ini kita pakai Plur Hercules Terlebih dahulu Untuk peluru yang cocok Ini pakainya Barakuda Oke, kita coba pakai Hercules Wush Keras sekali Seribu tiga puluh lima Mantep banget Pakai Hercules Teman-teman Apalagi kalau pakai Barakuda Wah, mantep ini Seribu dua puluh delapan Mantep Ini yang kedua kali Coba kita yang pakai Canon Oke, mantep banget ya Teman-teman Nah, coba kita pakai Canon Seribu seratus lima puluh empat Itu pakai Canon Coba sekali lagi Seribu seratus lima puluh empat Mantep banget Bisa sampai tembus seribu Untuk yang Moser OD32 LMAX Yang single shoot Coba kita pakai yang Moser UQ Ultimate Magajin Ini pelurunya yang cocok Pakainya Hercules Coba kita pakai Hercules Push Push Keras sekali 931 Ini belum full power ya Teman-teman Oke, mantep banget 931 Coba kita pakai Canon Oke 931 Tetap ya teman-teman Coba sekali lagi 1032 Coba sekali lagi Pakai Canon 1032 Mantep banget Coba kita selanjutnya Yang FX Marauder Ini yang pakai Hercules Oke 883 883 Ya teman-teman Oke Mantep banget 872 Coba sekali lagi Pakai Hercules Lagi 835 835 Coba kita pakai Canon 936 Mantep banget teman-teman 918 918 Mantep banget Itu dia Sedikit test FPS Dari ketiga unit ini Memang mantep banget Powernya sangat oke sekali Memang pakai tabung kecil-kecil ya Memang Untuk powernya memang Bisa sampai tembus segitu Ya teman-teman Kalau yang tabung lebih besar Memang keluar Untuk keluar anginnya itu memang Ya tidak keras-keras amat Ya teman-teman Kalau pakai yang tabung kecil ya Memang untuk Keluar anginnya memang Lebih besar Oke Seperti itu ya teman-teman Sudah jelas Untuk tes FPS Dari ketiga unit ini Sekarang Langsung lanjut Kita bahas tentang Spek-speknya Dari ketiga unit ini Oke Langsung saja simak videonya Berikut ini Check it out Oke Mantep banget Tadi tes FPSnya Sangat-sangat Oke sekali Yang tadi Yang lumayan keras sekali Yang pertama Ini dia Ada Moser LMAX Ya teman-teman Moser LMAX OD32 Yang single shoot Belum bisa pakai Magazin Ini sangat oke sekali Tadi Untuk tes FPSnya Bisa rata-rata Di seribu Wah Mantep banget Ini cocok sekali Buat bikin Ya teman-teman Oke banget Nah untuk harganya Teman-teman Untuk harganya Kalau pengen beli unitnya Ini harganya cukup 1.850.000 rupiah saja Kalian dapat bonus Tas Tali sadang Gunwell Plur-plur tes Mengajin perdam Sama STKS Ya teman-teman Untuk harga tersebut Belum sama ongkirnya Untuk yang unit ini Tidak ada gratis ongkir Tapi ada promo potongan Harga itu ya teman-teman Harganya Kalau beli unitnya Cukup 1.850.000 rupiah Kalau beli paket full set Ini cukup menjadi 2.550.000 rupiah Kalian dapat bonus tambahan Pompa HMS 4.000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Free plurus Satu kali Yang cocok Ya teman-teman Harganya Belum sama ongkirnya Kalau beli paket full set Cukup 2.550.000 rupiah Saja Oke Mantep sekali Itu untuk harganya Oke Untuk larasnya Teman-teman Untuk larasnya Dia menggunakan Ban baja Pakai OD14 Alur 12 Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Ya teman-teman Ini paketnya Laras LMAX sendiri Panjang laras Kurang lebih 60 cm Jari ideal Bisa 40 cm Tergantung skill Anda semuanya Ya teman-teman Ini untuk peluru Yang cocok Pakainya peluru Barakuda Match Untuk kalibernya Dia menggunakan Kaliber 4.5 mm Pokoknya Di CVS Odor Tidak ada Kaliber yang lebih Dari 4.5 mm Oke Seperti itu Ya teman-teman Nah ini Untuk larasnya Banyak dari Ban baja Ini belum ada Serobongnya Ya teman-teman Memang ekstra Untuk merawat larasnya Kalau sedikit terkena Air hujan Ya memang Ada terjadi Pengkaratan Ya teman-teman Makanya Perawatan ekstra Harus selalu Diolesi Oli Ya teman-teman Tau minyak goreng Pun juga bisa Oke Seperti itu Ya teman-teman Tenang saja Ini juga bisa Pake perdam Nanti ini Dicopot Ada penutup larasnya Ya teman-teman Alias penutup Ya pengganti perdam Oke Mantap banget Nanti kalian dapet Bonus perdam juga Dari CVA Sodor Oke Untuk perawatan larasnya Seperti biasa Kalau udah cocoknya Pake bar kuda Ya pake bar kuda Terus Jangan dikontak-kontak Pake peluru-peluru Lainnya Oke Seperti itu Perawatan kedua Yang Biasanya luarnya Dipake oli Atau minyak goreng Pun juga bisa Dalamannya pun juga Seperti itu Dipasangi Dimasukin Minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Ya teman-teman Biar kotoran-kotoran yang ada di dalam Biar bisa keluar Oke Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk tabungnya Teman-teman Untuk tabungnya Dia menggunakan tabung stainless Pake OD32 Ini untuk kapasitas Samen anginnya Ada di 2700-2800 PSI Diisi Diamannya Saja ya teman-teman Kalau pake tabung kecil Seperti ini Ya memang Untuk Anginnya Memang Boros ya teman-teman Ya paling 20-30 Kalian Itu kalau setelan Irit Kalau setelan Full power Kayak tadi ya Paling 15 kali Udah habis Ya teman-teman Nah untuk pengisian anginnya Dia ada di depan sini Dia menggunakan Mini coupler Jadi tinggal dicolokkan saja Keselang popanya Untuk manometer Dia ada di sebelah bawah Ya teman-teman Nah ini manometernya Ada di sebelah bawah sini Oke Mantap banget Ini tabungnya Pake tabung stainless ya Untuk perawatan tabung Seperti biasa Kalian ngisinya Diamannya saja 2700-2800 PSI Ya teman-teman Kalau habis menembak Juga disisakan Minimal angin Ada di 1500 Atau 1000 PSI Tapi lebih amannya Di 1500 PSI Saja Oke Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk Chambernya Teman-teman Chambernya seperti biasa Terhas dari Moser Ini banyak dari Dural Ya memang Chambernya kecil Seperti ini Ya teman-teman Chamber Moser Memangnya kecil Seperti ini Nah untuk Tarikannya Dia menggunakan Tarikan Gradle Ini ada 2 Tarikan Oke teman-teman Dan juga Sekaligus ditambahkan Dengan Ini ada Setelan power Di belakang sini Oke Mantap banget ya teman-teman Ini tarikannya Pake tarikan Gradle Ditambahkan dengan Setelan power Di belakang sini Oke Mantap banget Triggernya pun Pake trigger klasik Udah ada safety Triggernya juga Oke Untuk popornya Ini pake popor Dari ban kayu mahoni Popornya klasik Seperti ini Unitnya tinggal 2 unit aja Warna hitam Seperti ini Semuanya Untuk chambernya Oke Mantap banget Itu dia Sedikit sepek Dari Moser OD32L Max Ini ya teman-teman Bedanya ya memang Dia belum bisa Pake magazine Masih menggunakan Single shoot Ya teman-teman Moser yang Lama Yang pertama kali muncul Dulu PCP itu Moser Ya memang Pake single shoot Seperti ini Belum pake magazine Oke Lanjut Kita ke unit Yang selanjutnya Oke Yang selanjutnya Ini ada Moser OD32 UK Ultimate Yang modern ya teman-teman Yang udah pake Magazine Oke Mantap banget ya teman-teman Untuk harganya Untuk harganya Kalau pengen beli unitnya aja Ini harganya cukup Satu juta Sembilan ratus Ribu rupiah Saja Kalian dapat bonus tas Tali sadang Gantuan peluru-peluru tes Menggajiin Perdam sama STKS Dan juga Kalau pengen beli paket full set Cukup menjadi Dua juta Enam ratus Ribu rupiah Saja Kalian dapat Tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Free peluru Satu kaleng Yang cocok Harga tersebut Belum sama Ongkirnya Saja ya teman-teman 1 juta Sembilan ratus Juga belum sama Ongkir 2 juta 600 pun Juga belum sama Ongkirnya Oke ya teman-teman Itu untuk harga yang Moser UK Ultimate OD32 ini Ya teman-teman Tidak jauh beda Yang membedakan Ya untuk unit Yang Moser OD32 UK Ultimate ini Ya memang Ini udah bisa Pake Magazin Ya teman-teman Nah ini yang udah Dipasang single shoot Ini bisa diganti Dengan magazin Mantep banget ya teman-teman Untuk tarikannya Dia menggunakan Tarikan sheet lever Hanya ada Satu tarikan saja Ya teman-teman Oke Mantep sekali Nah ini Untuk tarikannya Udah pake Wah mantep banget Powernya Pake tarikan Sheet lever Oke mantep banget Bukan tarikan Grendel lagi Makanya ini Disebutnya Moser modern Soalnya Moser My Identic Dia menggunakan Tarikan grendel Tapi yang ini Diubah sendiri Yang udah modern Zaman modern Ya Biasa Bervariasi Ya teman-teman Nah ini Pakenya Tarikan sheet lever Untuk Chambernya Masih sama Chamber Menggunakan Chamber Tumpuk Ciri khas Moser sendiri Bahannya dari Dural Yang kecil Seperti ini Ya teman-teman Nah untuk Setelan power Ada di belakang Sini Oke Mantep banget Ya teman-teman Nah untuk Laras ya teman-teman Larasnya ini Memang laras Pilihan sendiri Dari CVS odor Panjang laras Kurang lebih 60 cm Jarak ideal Bisa 40 meter Lebih Tergantung Skill Anda Semuanya Oke Untuk peluru yang cocok Ini pakenya Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Untuk Bahan larasnya Dia menggunakan Bahan baja Pakai OD 13 Pakai OD 14 Alur 12 Kalibernya Menggunakan Kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Ini juga Belum pakai Serobong ya Teman-teman Langsung laras Jadi memang Perawatannya harus Setelah Dirawat yang benar Diolesi Oli Atau Minyak goreng Terus Kalau masih ada Karatnya Di amplas-amplas aja Juga gak Papa Ya teman-teman Atau disemprot Dengan Cat Yang seperti Pilok Ya juga Gak papa Ya teman-teman Nah untuk perawatan laras Ya seperti biasa Seperti tadi Oke Untuk Tabungnya teman-teman Untuk tabungnya Dia menggunakan Tabung audit kedua Pakai tabung Stainless juga Ya teman-teman Untuk kapasitas Saman nanginya Ini juga Ada di 2700 2800 PSI Ya teman-teman Nah ini tabungnya Pakai tabung Stainless Pakai tabung OD32 Untuk kapasitas Saman anginnya Ada di 2700 2800 PSI Untuk Pengisian anginnya Dia udah menggunakan Mini kupler Tinggal dicolokkan Saja ke selang Pompanya Manometer juga ada Ada di sebelah Depan sini Ya teman-teman Nah ini Manometernya Ada di depan Jadi Ini untuk Melihat tekanan anginnya Masih berapa Nah ini Manometernya Ada di depan Sini Oke Mantep banget Ya teman-teman Untuk Popornya Ini banyak dari Kayu Mahoni Mantep banget Warnanya coklat Semuanya ya teman-teman Untuk Unitnya Ini juga Masih tinggal sedikit saja Ya teman-teman Ada yang pakai Chamber warna biru Ada juga Pakai yang Chamber warna Merah Oke Seperti itu ya teman-teman Nah untuk Triggernya Dia udah menggunakan Trigger match Sudah ada safety Triggernya juga Oke Mantep banget Itu dia sedikit sepek Dan juga harga Dari Moser OD32 Magazin ini Lanjut kita ke unit Selanjutnya Oke teman-teman Selanjutnya Ini ada FX Merauder Ya teman-teman Nah ini Untuk Merauder Bedanya dengan Moser Ya dari Chambernya ini Ya teman-teman Harganya pun Juga beda Kalau pengen beli unitnya Aja FX Merauder ini Kalau pengen beli unitnya Aja cukup 2 juta rupiah saja Kalian dapat bonus tas Tali sadang Gantuan peluru-peluru tes Menggajiin perdam Sama STKS Harganya tersebut Belum sama ongkirnya Kalau beli paket full set Harganya cukup menjadi 2 juta 700 ribu rupiah saja Kalian dapat tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Free peluru Satu kaleng Yang cocok Belum sama Ongkirnya saja Ya teman-teman Oke Untuk bedanya FX Untuk Merauder Sama Moser Ya ini Dari segi chambernya Chambernya Memang lebih besar Merauder Daripada yang Moser Sama-sama pakai Cember tumpuk Tapi memang lebih besar Yang Merauder Makanya Kekuatan FPSnya Dia agak Lebih pelan Ya teman-teman Soalnya ruang ladaknya Dia besar Di dalam Makanya keluarnya Agak Stabil Jadi ya memang Agak sedikit ya teman-teman Kalau Moser Ruang ladaknya Kecil Seperti ini Keluarnya pun juga Loss ya teman-teman Ya memang Untuk Keluar anginnya Kurang stabil Makanya tadi Powernya Lumayan besar Yang Moser Daripada Yang Merauder Nah ini Jumpernya Pakai jumper tumpuk Bayanya dari Dural seri 6 Pembuatan udah Semi CNC Ya teman-teman Ini juga bisa pakai Magajin Dan juga bisa pakai Single shoot Tarikannya pun Menggunakan Tarikan seat lever Oke Untuk larasnya Dia menggunakan Laras dari Bahan baja Oke ya teman-teman Untuk larasnya Dia menggunakan Laras bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Pajang laras Kurang lebih 60 cm Jadi ideal bisa 50 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini pakainya Peluru Hercules Beratnya yang 13,6 Green Oke Untuk perawatan laras Seperti biasa Seperti tadi ya teman-teman Nah untuk bedanya lagi Dengan Moser Untuk UD38 ini Dia menggunakan Tabung dari Bahan Dural Ya teman-teman Bukan stainless lagi Tapi bahannya ini Dari Dural Pakai UD38 Dan juga Untuk kapasitas aman Anginnya Ini ada di 2700 2800 PSI Ya teman-teman Nah ini Untuk tabungnya Dia menggunakan Dari bahan Dural Untuk manometer Ada di depan juga ya teman-teman Untuk pengisian anginnya Ini ada di sebelah kiri Dia sudah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal dicolokkan saja Keselang pumpanya Oke Untuk popornya Dia dari bahan kayu Mahoni juga Ya teman-teman Ini unit efek meroder Tinggal 2 unit saja Ada yang popor warna putih Dan juga popor yang coklat Seperti ini Tinggal 2 unit saja Siapa cepat Dia yang dapat Pokoknya Itu dia Sedikit spek Dari efek meroder Dan juga harganya Ya teman-teman Sudah jelas Spek dan juga harganya Oke Terima kasih Sekian Itu dulu Oke Oke ya teman-teman Itu dia Perbedaan spek Dan juga harga Dari ketiga unit ini Tadi tes Powernya juga sudah Mantap banget Keluarnya Oke sekali Ya teman-teman Itu dia Sedikit penjelasan Dari saya Jangan lupa Nanti ada Undian giveaway Harian Setiap bulan Ramadhan ini Ya teman-teman Alhamdulillah Puasa kita sudah dapat 11 hari Yang ini Ya teman-teman Mantap banget Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah order Di save as order Bila ada yang Kesalahan Ngirim barang Ada yang ketinggalan Nah mohon maaf Yang penting ada videonya Nanti kita kirim Yang kekurangan Ada peluru Biasanya Atau magazine Ya teman-teman Seperti itu Oke Yang barangnya Sering bocor Ya kita mohon maaf Barang dari sini Juga kita usahakan Yang benar-benar Sampai sana Tidak ada Terjadi kendala Tenang saja Pasti kita tanggung jawab Pasti kita pandu juga Oke Seperti itu Kita akhiri dulu ya Saya Rizky Jamul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah Salam setopi Salam seder Jadi saya FN Sodor Tokoh senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Enggak senapan angin Ingat Saya FN Sodor Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Huh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.